Bersawakil Menteri Keuangan 2, Thomas Jiwan Dodo Bukaswara merespon isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah. Thomas belum bisa merinci anggaran program andalan Prabu tersebut, yang meyakini program makan gratis akan selaras dengan rancangan APBN 2025. Hal yang sifatnya pertanyaan untuk makan siang gratis tadi, saya rasa ini bukan saatnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!